Oke, Assalamualaikum Wr Wb Welcome to Majelah Gus Muhammad Sebelumnya, thank you yang sudah klik video ini Gua ucapin, terima kasih yang sudah support gua sampai detik ini ya Jadi, video ini gua ingin ngebahas tentang Enaknya kerja di PT Astra DHS Motor Kalau kemarin gua udah bikin atau gua bahas tentang Gak enaknya kerja di PT Astra DHS Motor Gak adil kalau gua cuma bikin sebelah doang ya Jadi, di video ini gua ingin bahas tentang Enaknya kerja di PT Astra DHS Motor seperti apa Silahkan disimak aja Silahkan dicari posisi ternyata Untuk dengerin video yang gak jelas ini Oke, langsung aja biar gak terlalu lama Jadi, buat temen-temen yang besok Mau gabung di PT Astra DHS Motor Gua ucapin selamat Di video ini gua ingin bahas tentang Enaknya itu apa aja Di DHS sendiri Seperti yang sudah gua bahas di video sebelumnya Bahwa di DHS itu masih enak Kenapa? Karena sistem kontraknya masih kontrak Jadi yang pertama itu Sistem kerjanya masih kontrak Di saat beberapa perusahaan-perusahaan udah nerapin sistem magang Sesuai dengan perpuat atau cipta kerja yang baru Tapi DHS masih menerapkan sistem kontrak Ini sebuah kesempatan yang luar biasa Yang bisa kalian ambil Dan bisa kalian manfaatkan sebaik mungkin Yang kedua, DHS itu 2 sip Kenapa gua bilang enak? 2 sip ini enak Kenapa? Kalau 2 sip, rata-rata kalian kerja hanya Senin sampai Jumat Beda dengan temen-temen yang kerja 3 sip Yang rata-rata di hari Sabtunya itu harus masuk setengah hari atau 5 jam Kenapa bisa begitu? Karena undang-undang kita itu mewajibkan seorang pekerja Atau tenaga kerja bekerja selama 40 jam dalam sehari Kalau temen-temen 2 sip, jadi kerjanya kan 8 jam 8 x 5 yaitu 40 Berbeda dengan temen-temen yang kerja 3 sip Itu berarti 7 jam per hari 7 x 5 itu 35 Masih ada 5 jam Jadi 5 jam itu diambil di hari Sabtunya Biasanya seperti itu buat temen-temen yang kerja 3 sip Nah di DHS ini 2 sip Jadi otomatis kerja kalian hanya Senin sampai dengan Jumat Dan yang terakhir yaitu Bonusnya lumayan Jadi di DHS itu untuk All About Slurry Itu bagus banget Dari bonusnya, dari lemburannya itu lumayan kenceng guys Begitu juga dengan keselamatan dalam bekerja itu sangat diprioritaskan sekali Ya emang sih semua perusahaan juga menerapkan sistem keselamatan dalam bekerja Tapi bagi gue DHS itu cukup baik dalam hal K3 atau safety dalam bekerja itu sendiri Oke Jadi itu aja yang gue bisa pakai disini Silahkan mau beli kemeja ini Bisa cek aja di keranyu kuning Harganya cuma 50-60 ribuan Dan ini bahannya tebel banget Bagus banget kualitas impor ya Tapi ini produk lokal Cuma bahannya memang dari impor Dari gue itu Thank you for watching Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!